Intro Efficasi vaksin dari Sinovac itu kan untuk Indonesia sendiri 65,3% Ketentuan dari WHO itu 50% Tapi sebenarnya apa yang membuat efficasi dari vaksin ini berbeda-beda di tiap negara dokter? Ya, jadi yang pertama dibedakan dulu ya Sinovac ini inactivated vaksin Jadi vaksinnya mati Kemudian dibikin bahan Lalu setelah jadi vaksin dimasukkan ke tubuh manusia Jadi butuh waktu untuk kemudian memproduksi kekebalan tubuh untuk melawan COVID-19 Tetapi lebih aman Untuk Modena, Pfizer, AstraZeneca itu messenger mRNA MRNA Bagian genetik dari virus yang masih hidup Jadi begitu dia masuk ke tubuh manusia Manusia akan cepat menyimpulkan begitu ada yang serupa dengan itu COVID-19 itu langsung dibabat Tetapi jangan salah Yang dilakukan kunci kliniknya di Indonesia itu adalah Sinovac Atas 1620 Kampangnya begini Yang 800 dikasih Sinovac Yang 800 tidak Lalu orang itu dipaparkan Ya hidup biasa Kemudian Yang terkena Yang tidak Dapat vaksin Tentu lebih banyak Yang dapat vaksin tentu lebih sedikit Hitungnya bagaimana Yang kena misalnya disini 90 Yang tidak dapat vaksin Yang dapat vaksin kena 30 Maka hitungnya 90 dikurangi 30 Ketemukan 60 Dibagi 90 Dapatlah hasil 65,3 Harapan saya minimal 70 Kenapa 70? Kalau 70% 100 juta orang 70 juta itu terindui Jadi tinggal 30 juta ini Kalau kita mau memperketat orang 30 juta Lebih gampang dari memperketat orang 100 juta Sekarang ke Moderna AstraZeneca, Pfizer Kabarnya 90% ke atas Kabarnya Tapi jangan lupa Vaksin itu dibuat di Amerika dan Eropa Uji kliniknya atas ras Kaukasian Atas ras Hispanik Atas ras Afroamerikan Tentu atas ras Asia juga Jadi yang mau saya katakan Kenapa pemerintah mengambil Sinovac Satu yang berkomitmen lebih dulu 65 gak apa-apa deh Sarannya cuma 50 ini Yang kedua Penyimpanan dari Sinovac ini Hanya 2 derajat sampai 8 derajat Artinya apa? Kulkas biasa Bisa Gak perlu kulkas medis Gak perlu krayu Kalau kita bicara Pfizer, Moderna, AstraZeneca Pfizer itu harus krayu minus 70 Krayu tank, nitrogen Bayangkan Apa ada di Maluku Apa ada di Papua Apa ada di tempat terpencil Kepulauan-kepulauan terluar di Indonesia Jadi simplifikasinya Karena Moderna Pfizer, AstraZeneca ini lebih lumit Dan tidak ada kunci klinik di Indonesia Maka komitmennya belakang Dalam pandemi ini Siapa yang duluan deh Datanglah Sinovac Mimpannya gampang Cold chain atau transportasinya gampang Nah itu yang dilakukan sebenarnya Bahwa di belakang hari nanti Atau Pfizer Dan lain-lain Gak apa-apa kita ambil saja Tapi jangan lupa Uji klinik yang dilakukan oleh 4 atas 1620 pasien Itu untuk Sinovac Jadi uji klinik Atas yang lain-lain itu Di negara masing Apakah cocok dengan kita Yang Sinovac sudah jelas Teruji Bahwa hanya 65 lumayan lah Artinya kalau kita vaksin 100 juta 65 juta terlindungi Terlindunginya bagaimana sih Kalau dia kena Dia akan fatal Itu yang penting Tapi jangan lupa Melawan pandemi itu Ada tiga Satu bunuh virusnya Sampai hari ini belum ada Antivirus untuk membunuh Yang ada baru remdesivir Untuk mencegah replikasi Atau perbiakal Asal tahu saja Bahwa remdesivir itu Tadinya untuk Ebola Yang kedua Yang kedua Obati semua akibat COVID Baru yang rusak Bisa pakai plasma konvalesan Bisa pakai temra Bisa pakai stem cell Yang ketiga putus Mata rantai penularan Saya menyebutnya mas Masker Baru ditambah perlindungan dengan vaksin Jadi jangan lupa Jadi jangan lupa Direktur of CDC United States itu bilang Tanggal 16 September 2020 Masker lebih Lebih-lebih ketimbang Vaksin Kalau sekarang kita sudah pakai masker Ditambah vaksin Penelindungannya ganda Jadi Sederhananya begini Yang dilakukan pemerintah Dengan mendatangkan Sinovac Dengan komitmen yang sudah jelas Sekitar 110 juta dosis itu Ini yang terbaik Yang sudah dilakukan sekarang Kalau kemudian Kok Singapur bisa Pfizer Wah Singapur itu Satu kabupaten Gampang dia Jadi jangan bandingkan Indonesia Dengan Singapura Kalau mau bandingkan Dengan Amerika Dengan Brazil Dengan India Kenapa Efikasi di Brazil Kenapa Efikasi di India Lebih baik dari Indonesia Mereka kok bisa 75% Karena kelompok risikonya itu Yang diobati adalah Kelompok risiko Medis Tengah agama medis Jadi efikasinya Tentu akan lebih Naik Jadi clear buat saya Vaksin Sinovac itu Bermanfaat Risikonya sudah diukur Risikonya tidak lebih dari 5% Jadi vaksin itu boleh dipakai Kalau N nya 0,05 Artinya risiko tidak lebih dari 5% 100 orang dicoba Yang kena efek Tidak boleh lebih dari 5 orang Risikonya apa? Tidak boleh jadi serius Terus up source even Tidak boleh disuntik Orangnya malah sakit mati Tidak boleh Tapi risiko seperti Habis disuntik Meriang Habis disuntik Nyeri Habis disuntik Dekat Itu saja yang boleh Begitu N nya lebih dari 0,05 Lebih 5% Vaksin itu tidak layak Di Indonesia ditambah Efikasinya karena Emergency authorization Di atas 50 Tertemunya 53 65,3 Jadi boleh kan Nah yang kedua Suci dan Halal Jadi sudah tidak ada problem Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video